Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa pasukannya kembali menyerang pangkalan militer milik AIS. Tak tanggung-tanggung pasukan tersebut menyerang dua pangkalan AIS sekaligus yakni Konoto dan Gainvilag di wilayah Surya. Dikutip dari Al-Mahyaden, Irak melancarkan serangan itu pada Sabtu 27 Januari 2024 pagi menggunakan drone. Pangkalan militer yang diserang yakni di ladang Das Kolocho dan pangkalan di sekitar Desa Al-Hadrah. Irak menegaskan komitmennya untuk terus melawan mereka di Irak. Mereka tak segan menargetkan basis-basisnya di wilayah tersebut. Irak menegaskan bahwa operasi mereka dilakukan sebagai respons terhadap pembantaian pendudukan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya pada Jumat 26 Januari 2024, pangkalan AIS AIM Al-Assad di Irak Barat menjadi sasaran drone. Bahkan baru-baru ini, perlawanan Irak memperluas takupan operasinya di tengah agresi Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Sekretaris Jenderal Kataib Syed Al-Suhader, Abu Allah Al-Walai, mengumumkan bahwa perlawanan telah beralih ke tahap kedua operasinya, di mana mereka akan berupaya untuk menegakkan blokad rute maritim Mediterania ke pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Israel di wilayah pendudukan Palestina. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.